Banyak 15 guru dan 15 pelajar di kota Cimahi dinyatakan sembuh dari virus COVID-19 setelah menjalani isolasi mandiri dan tes web PCR. Hal tersebut menjadi alasan bagi 22 sekolah SD dan SMP dapat kembali melanjutkan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan prokes yang ketat. Dinas Pendidikan kota Cimahi kembali mengizinkan 22 sekolah SD dan SMP baik sekolah negeri maupun swasta untuk menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah 15 guru dan 15 pelajar dinyatakan sembuh dari virus COVID-19. Puluhan guru dan pelajar sembuh COVID-19 setelah menjalani masa isolasi mandiri selama 2 minggu dan melakukan swab tes PCR yang kedua. Diizinkannya kembali PTM bagi 22 sekolah tersebut, pemerintah kota Cimahi tetap mengimbau agar pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi para siswa agar kasus serupa tidak terulang kembali. Kalau siswa dan guru sudah sembuh kita sederitkan kemarin adalah 2 minggu. Setelah 2 minggu masuk seperti biasa. Jadi sudah bisa PTM lagi ya Pak? Bisa. Kalau sudah 2 minggu, setelah kita isolasi 2 minggu dibuka lagi untuk PTM lagi. Pak kalau pencegahannya sendiri agar tidak terjadi klaster sekolah seperti apa Pak? Ya sementara protokol kesehatan harus kita tingkatkan. Disiplin ya termasuk petugas-petugas PPKM yang ada di sana di tempat sekolah-sekolah harus tetap ditingkatkan sehingga tidak terjadi anak-anak kita terkonfirmasi COVID-19. Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Cimahi melakukan tes swab PCR secara acak terhadap 1071 sampel terhadap guru dan pelajar di seluruh sekolah SD dan SMP sekota Cimahi. Hasilnya ada 15 guru dan 15 pelajar yang dinyatakan positif virus corona.